Intro Seperti diketahui, Gillingham FC telah memastikan lolos dan melaju ke babak 16 besar Piala Carabao Cup tahun 2022. Elkan Bagot yang memperkuat Gillingham FC, melaju ke fase selanjutnya bersama 15 tim lainnya. Adalah, Wolverhampton, Gillingham FC, Southampton, Lincoln City, Blackburn Rovers, Nottingham Forest, Newcastle United, Bournemouth, Manchester City, Liverpool, Manchester United, Benley, MK Dongs, Leicester City, Halton Athletic dan Brighton Albion. Sementara untuk Elkan Bagot, merupakan kali pertama akan tampil di babak 16 besar Piala Liga Inggris 2022-2023. Bersama Gillingham FC, back timnas Indonesia tersebut akan berjumpa klub pembunyi Premier League, Wolverhampton Wanderer. Potensi tersebut setelah dilakukan drum putaran 16 besar Piala Carabao. Gillingham FC menghadapi Wolverhampton di mana dididalamnya diperkuat pemain top Liga Inggris. Seperti diketahui, Wolverhampton memiliki Diego Costa, striker top yang memiliki ketangguhan mencetak gol yang pernah membela Chelsea dan Atletico Madrid. Elkan akan diuji ketangguhannya menjaga lini pertahanan Gillingham FC, melawan Diego Costa jika dimainkan pada laga tersebut. Laga itu menjadi kesempatan berharga bagi Elkan Bagot yang usianya masih muda. Pasalnya, dalam duel tersebut, akan dipantau langsung mantan pelatih Real Madrid dan timnas Spanyol, Julen Lopetegui yang kini menangani skuad Wolves. Diego Costa memiliki potensi penuh tampil bersama Wolves di babak 16 besar Piala Liga Inggris Carabao Cup 2022-2023, sebab pemain berusia 34 tahun tersebut tidak dipanggil dalam timnas negaranya dalam ajang Piala Dunia 2022. Dari statistik di musim ini, Diego Costa memiliki penurunan performa, bintang Spanyol itu baru bermain 6 kali di Liga Inggris di musim 2022-2023. Diego Costa diganjar sanksi larangan bermain di Premier League dan baru bisa bermain pada 31 Desember 2022 mendatang. Untuk Gillingham FC, peran Elkan Bagot sangat dibutuhkan oleh timnya. Mengingat performanya menjaga lini pertahanan Gillingham FC sejauh ini terbilang solid.